Berkembang bersama-sama bukan berarti adanya kesalingan Invalid trafik-trafik yang gak bener, itu gak boleh Hai guys, balik lagi di TV Channel ya Bantemi seneng banget nih hari ini, kenapa? Karena akhir-akhir ini Bantemi sudah cek ya di Facebook Ternyata sudah pada banyak yang speak up tentang interaksi yang sebenarnya Dulu inget gak awal-awal Bantemi masuk di Facebook? Itu bener-bener kaget loh Masa iya interaksi harus disuruh kesana, harus disuruh kemari Harus interaksi, harus komentar di semua video yang nongol di beranda Bayangin, beranda itu kan banyak guys Videonya kan muter terus dia Kalau di scroll ada video, pasti scroll ada video kan Nah bayangin, dulu suhu kreator Facebook itu mengharuskan kreator pemula Jika ingin akunya berkembang, harus komen di setiap video yang ada di berandanya Wajib nonton sampai habis durasinya Gak boleh di skip katanya Dan juga harus komentar minimal, komentar apa gitu kayak terus dikasih like minimal ya Bayangin, kalau durasinya panjang dan videonya itu gak sesuai selera kita, gak sesuai minat kita Masa iya kita nonton sampai habis ya? Kuotanya kayak jebol dong guys Nah itu tuh hal-hal lucu yang Bang Tempe dulu jadikan alasan kenapa Bang Tempe harus masuk di dunia Facebook pada saat itu ya guys ya Terutama untuk konten edukasi Kalau di konten game sebelumnya di alamannya Bang Tempe sudah ada memang ya Cuman belum fokus masalah monetisasi Cuma upload tinggal, upload tinggal aja Jadi Bang Tempe sekali lagi mengucapkan terima kasih buat para suhu Facebook Yang dulunya mengajak interaksi jebakan, interaksi yang menghancurkan mental kreator Sekarang sudah banyak yang speak up bahwa interaksi itu gak penting Interaksi eksternal itu gak ada gunanya Karena interaksi yang sebenarnya yang harus dilakukan para pemula adalah interaksi internal Dalam rangka mengembangkan konten dan akunnya Gimana caranya? Ya kan udah Bang Tempe pernah bahas tuh di video sebelumnya Coba aja dicek kalau gak percaya Udah Bang Tempe bahas semua ya Dan yang lebih parah lagi guys Bang Tempe masih inget betul Mereka komen Bang fallback dong kan udah saya follow Ya Bang Tempe tau Kalian kreator pemula pasti Apa ya? Susah dong jawabnya ya Serba gak enak gitu loh dilema Kalau gak di fallback dikira sombong Kalau di fallback kok jadinya follow to follow Jadi kalau kalian menggunakan metode Bang Tempe Itu Bang Tempe langsung cut di awal Kan yang Bang Tempe digunakan di akun asli ya Akun merintis gitu ya Kalau misalkan gak suka dengan kontennya Gak usah di follow gak apa-apa kak Karena saya gak mau tukuran follower gitu ya Dia juga jawab Oh ya oh ya gak apa-apa Entah gak apa-apanya ini karena Yaudah gak bakalan aku unfollow Atau mungkin ya memang bener-bener Di unfollow ya gak tau juga ya Cuman waktu itu Bang Tempe tau betul Ada Su juga tuh yang bilang Jangan pernah nge-unfollow orang yang sudah kamu follow Katanya itu membuat meta mendeteksi akunmu Dan bakalan merusak sendiri akunmu Yang unfollow-unfollow itu bakalan rusak katanya Astagfirullahaladzim Ini mindset seperti apa sih yang sampai kayak gitu ya guys ya Yaudah Bang Tempe tetap menjelaskan gitu ya Menyangga soal katanya kalau unfollow itu merusak akun Ya itu jelas gak bener lah Waks banget cuy Kalau kita memang gak suka dengan kontennya Akunnya ya gak apa-apa unfollow Contoh kasus gini loh cuy Dulu awal-awal kita suka Kita follow nih Kita subscribe Kita follow lah pokoknya Kita ikutin dia ya Terus beberapa hari Beberapa bulan dia gak aktif Terus sekali aktif Dia kontennya sudah menyimpang dari tema utama Otomatis kan kalau ada notifikasi kan Ini video gak jelas Akhirnya kan yaudah unfollow aja Apakah itu merusak akun kita Ya enggak dong Follow-unfollow itu hak pribadi Masing-masing gitu loh Gak apa-apa Kalian gak suka ya unfollow Contoh kasus lagi Video Katanya kalau video yang lewat itu Kamu skip gak Kamu nonton sampai habis Itu membuat akumu gak berkembang Nah hal-hal kayak gitu tuh Itu semua serba hoax ya Hati-hati Itu hanya menyebabkan kreator pemula Agar menonton video-video Ya videonya suhu-suh itu Supaya ditonton sampai habis Jadi dulu gak ada yang Mengistilahkan interaksi eksternal dan internal Jadi Bang Tempe mengistilahkan sendiri Interaksi eksternal dan internal ya Eksternal ya keluar Interaksi keluar Kesana kemarin Komentar kesana kemarin Komentar gak jelas Berharap Ada yang mengikuti dia Lewat komentar-komentar tersebut Berharap katanya kalau sering komentar itu Bakal akunmu dilihat orang-orang banyak Nah jadi itu hal-hal itu Gak wajib Yang wajib ya Interaksi internal Gimana caranya kita Supaya Bikin konten Bikin konten menarik Supaya Orang tertarik Dan akhirnya follow kita Adalah gitu yang nyeltuk Gimana cara supaya bisa Memancing orang interaksi ke akun kita Kalau gak ada yang komen Lah Bang Tempe kan kaget cuy Ya kan kamu kan konten kreator Kamu harus paham dong Konten kreator itu apa Tugas pokok konten kreator adalah Membuat konten Membuat konten yang menarik Katanya kamu pengen follower banyak Kalau kamu gak bisa Membuat konten menarik Gak bisa membuat Sesuatu yang orang Untuk berkomentar gitu Lah terus Bang Tempe sampe ngasih tips loh Gimana cara supaya Mengundang interaksi Itu Bang Tempe Ada videonya Coba kalian cek lah ya Ya Bang Tempe sih Maklum ya guys ya Pemula itu kadang Belum ada pegangan Atau saking banyaknya Edukator sampe bingung Edukator A bilangnya Gak boleh gini Yang ini bilangnya Gak boleh gitu Yang ini bilang harus begini Yang itu harus begitu Ya memang Pemula pasti Bingung ya Tapi kalau kalian Ikutin channel Bang Tempe Dari awal Channel ini berbeda Cuy dari yang lain Berbeda dari Edukator yang lain Bisa kalian cek lah Ya Entah itu permasalahan apa Pasti beda Karena apa Bang Tempe ini Berdasarkan Reset pertama Terus yang kedua Berdasarkan akun Bang Tempe Yang Bang Tempe Sengaja jadikan Tumbal Untuk pembelajaran Kita ke depannya Jadi apapun Permasalahan kalian Itu Bang Tempe Langsung uji coba Ya jadi Bang Tempe tahu Oh ini penyebabnya ini Permasalahannya ini Pelanggarannya karena ini Jangka waktu panjang buahnya Seperti ini Berapa lama Itu udah Bang Tempe riset semua Dan Sudah Bang Tempe Kasih tahu ke kalian Untuk apa Bayar kalian ini Gak kena Pembodohan publik terus guys Bang Tempe itu Kasian Miris Kalian yang tadinya Serius ngonten Serius Membikin sebuah komunitas Untuk pengembangan akun Tapi gara-gara Edukasi yang menyesatkan Kalian ikut tersesat Terbawa arus Berkembang bersama-sama Bukan berarti Adanya kesalingan Kalau kalian melakukan Hal kesalingan Berarti ada Faktor invalid traffic Berarti traffic Yang gak bener Yang gak organik Itu gak boleh Berkembang bersama-sama Itu berarti Kamu harus Mengedukasi Para pemula Supaya melakukan Hal sesuai jalur Itu bentuk support Bukan berarti Bentuk saling komentar Saling follow Saling tonton Itu beda Ya mah tujuannya Berkembang bersama-sama Tapi jalannya salah Sekali lagi Bang Timpi Ucapin terima kasih Buat kalian yang sudah Sadar Sudah ngasih edukasi yang benar Terima kasih Dan buat pemula Tetap semangat Ingat kalau ada pertanyaan lagi Langsung komen di bawah Nanti Next time Next video Bang Timpi mau bahas Pertanyaan kalian ya Oke jadi Jangan lupa Klik tombol subscribe Di follow channel Bang Timbi See you next time Teman-teman Bye bye Sub indo by broth3rmax